Halo, welcome back to my youtube channel Buat kalian baru channel aku Hi, aku Sari Jadi video kali ini aku bakal nge-swatch semua warna Nude-nya dari lip creamnya Pink Flash Tapi buat kalian baru channel aku Jangan lupa dulu buat subscribe dulu channel aku di bawah Karena subscribe dari kalian bakal bantu aku buat growing seterusnya Udah, thank you So, jadi kita langsung mulai aja videonya Siapa sih yang gak tau brandnya Pink Flash Dan lip creamnya sendiri pun warnanya ada banyak banget Cuman karena belakangan ini tuh aku lagi terobsesi Sama warna lipstick yang warna nude So, jadi aku kayak penasaran Oke lah, aku akan cobain lip creamnya Pink Flash Semua yang nude Dari warna N01 sampai N06 Jadi barangnya udah sama aku Dan ini masih di segel semua Dan lip creamnya Pink Flash ini murah banget ya Cuman Rp16.000 So, really affordable buat semua kalangan Dan ya, kita liat performanya So, kita langsung ke warna pertama yaitu N01 Canvas Ini warnanya menurut aku pink Sebenernya kalau untuk warna kulit sawo mateng Menurut aku mungkin gak semua orang kulit sawo mateng akan suka Karena ini sebenernya lebih cheerful Lebih cocoknya buat kulit-kulit yang skin tone-nya light Bakal lebih cantik Karena ini kayak lebih cheerful gitu loh warnanya Oke, kita lanjut ke warna yang N02 Rosy Rosy Jadi warna ini tuh emang lebih muda malah Daripada yang warna N01 Ini lebih muda dan lebih pink Lebih soft lagi Warna pinknya walaupun muda banget Dia masih cover ya semua warna bibir hitam aku So, jadi ini warnanya emang kayak pink-pink muda banget gitu loh Yang kayak pink-pink baby pink gitu Oke, lanjut ke warna yang N03 Best Dye Ini masih muda banget Kayaknya ini juga lebih muda dari yang N02 tadi Tapi ini lebih ke arah Ada sedikit peach-nya Agak kerem sedikit Jadi ini lebih masuk di warna kulit sawo matang Menurut aku Dan dia ini cocok banget buat base ombre Lip cream apapun Karena warnanya memang nude Kalem yang bener-bener paling muda gitu loh Yang kayak bener-bener buat base-nya Kalau misalnya di ombre di tengahnya pakai warna yang cerah Dan warna yang lebih nyala Ini bakal cantik banget sih Kita lanjut ke nomor N04 Samunggu Saya ini nomor 04 Flamingo Dan ini menurut aku Nudenya lebih ke purple Dia ada sedikit santuhan warna umunya Sedikit banget Walaupun lebih banyak pink-nya Tapi dia udah kayak agak ke purple rosy gitu Yang menurut aku cantik Dan menurutku warna ini Masuk juga di kulit sawo matang Kayak lebih nyala Dan lebih nggak timpang gitu loh Di warna sawo matang So kita lanjut ke warna 05 Cookies Aku suka nih yang nomor 05 ini Dia udah nudenya lebih masuk ke kulit sawo matang Ini dia nudenya lebih ke brown Tapi nggak terlalu yang gelap gitu Brownnya menurut aku masih agak sedikit ada peach-nya Jadi ini cocok banget Buat kayak natural look gitu Untuk kulit sawo matang ini bagus sih Kita lanjut ke warna terakhirnya itu N06 Milshake Kayaknya ini warna yang paling aku suka deh dari semua warna Dan ini warna yang menurut aku paling masuk di warna kulit sawo matang Kayak paling cantik gitu Dia ada warna pink-nya sedikit Tapi kayak ada warna coral-nya juga Jadi warnanya cocok banget buat skin tone yang warm Jadi ini bakal cantik banget buat kalian yang kulit sawo matang So jadi itu dia semua swatches dari pink flash yang matte yang versi nude Kalau misalnya dilihat kan kayak semua nude gitu Kalau dari botolnya kayak aku bingung gitu Warnanya tuh mirip-mirip Tapi setelah di swatches warnanya ternyata beda-beda banget Yang dari nomor 01-03 tuh mulut aku kayak lebih cocok buat yang skin tone-nya light Tapi kalau untuk warna terakhir nih mulai dari 04-06 tuh bakal cantik banget di kulit sawo matang So jadi aku, kalau menurut aku, aku nih paling favorit sama nomor 06 yang aku pake ini Karena warnanya cerah Cerah tapi masuk di kulit sawo matang gitu loh Untuk formulanya menurut aku untuk lip cream harga Rp16.000 ini bagus banget Kalau untuk cover-nya ini cover banget ya semuanya Pigmentasinya juga bagus Dia bisa nutupin semua warna bibir gelap aku Nggak peci juga, nggak bikin garis-garis juga Jadi keliatannya matte tapi soft Dan ini, tadi aku udah beberapa kali swatches Terus kayak waktu ngapus mau swatches lagi tuh kayak susah banget dihapusnya Jadi kayaknya ngapusnya tuh emang berbah harus pake makeup remover So aku yakin ini lip creamnya pasti bakalan awet banget dipake seharian Cuman yang mungkin aku nggak terlalu suka adalah aplikatornya Menurut aku aplikatornya kayak terlalu kaku Jadi dia agak kaku gitu Nggak selentur aplikator cream merk lain Kalo merk lain kan ya mungkin harganya juga lebih mahal ya Jadi kayak emang aplikatornya juga dipikirin Kalo ini kan Rp16.000 Tapi ini udah oke banget sih Cuman aplikatornya tuh kayak bikin Kalo aku bikin di bibir pinggir tuh suka bleber Tapi it's oke sih masih bisa dikontrol Dan dia juga nge-setnya cepet banget ya Kayak nggak ada satu menit tuh dia langsung matte dan langsung nge-set kayak gini Oke jadi sekian dulu video aku hari ini Tentang semua warna nude dari pink flash Terus pink flash tuh juga kayaknya banyak produk lainnya juga Produk cream lainnya juga Lip gloss dan lain-lain aku juga pernah sangat pengen coba Mungkin nextnya aku bakal bikin video lainnya ya Buat kalian yang suka sama video ini Kalian boleh komen, like, dan subscribe below channel aku di bawah Karena aku suka banget review tentang skincare dan makeup Terutama buat backup-packup soal matang Jadi stay tuned Jangan lupa juga follow instagram aku di satirily Jadi kita jumpa sama Sampai ketemu lagi di video ke selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax